ada yang tahu teman-teman ini pohon apa namanya aduh saya lama di Arab Saudi juga tidak tahu ini nama pohon ini guys itu begini tuh di tena kosong di Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga teman-teman selalu sehat saya mau membahas tentang keberangkatan lagi ya para TKW tapi ini urusannya seperti PT dan tiket kepulangan sebelum saya membahas tentang kepulangan para TKW andaikan teman-teman melalui sponsor waktu dulu yang pernah saya dengar pertama yang non itu masuk ke PT mendapatkan uang fee nya pastinya sekitar 4 juta atau 5 juta ya yang X itu setahu saya juga ya teman-teman itu sekitaran 8 juta sampai 10 juta bisa saja lebih ataupun juga kurang ada teman-teman kita atau saudara kita baik PKI ataupun juga TKW yang menanyakan tentang kalau semisalkan kita sudah terbang ke Arab Saudi itu bagaimana kita mau pulang apakah ada hubungan lagi sama pihak PT yang ada di Indonesia atau tidak terus ada juga yang nanya proses-proses di PT yang seperti ini semisalkan dari medikal pasporan dan lain sebagainya itu sesampingnya ke Arab Saudi apakah itu akan masuk ke syarikat resmi atau semisalkan ke syarikat ilegal seperti yang sebelum-sebelumnya saya ucapkan ya dengan memakai visa jarum mungkin seperti itu nah teman-teman perlu kita ketahui tentang hal-hal yang seperti itu info-info yang seperti itu karena itu menurut saya penting bagi teman-teman yang belum pernah ke Arab Saudi atau berangkat kerja ke Arab Saudi intinya yang non ya nah teman-teman sekarang saya mau bahas yang pertama tentang proses di PT ya yang tadi dipertanyakan oleh para calon TKW yang mau berangkat ke Arab Saudi saya sudah di medikal sudah pasporan dan lain sebagainya apakah saya sesampainya ke Arab Saudi itu akan masuk syarikat syarikat resmi atau ilegal nah teman-teman yang saya tahu itu untuk tahun-tahun kemarin mungkin sebelum pandemi di satu PT itu mereka memegang syarikatnya itu di Arab Saudi ada dua atau tiga syarikat dan itu berbeda-beda syarikat ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman sesudahnya diproses di PT secara resmi teman-teman tidak usah khawatir ya cuman teman-teman harus pertanyakan lagi apakah saya berangkatnya itu memakai pisah jarok ataukah pisah resmi khusus untuk bekerja ke Arab Saudi seperti itu ya teman-teman teman-teman wajib itu pertanyakan agar tidak kena tipu seperti para TKW sahabat kita yang lainnya yang sesudahnya sampai ke Arab Saudi yang sekarang mendapat apa keluhan-keluhannya saya menjadi TKW ilegal dan bagaimana untuk pulang seperti itu kalau semisalkan sudah dipertanyakan kalian tunggu penerbangan dan kalian cek ya pasti di PK teman-teman ada gaji teman-teman ada nama-nama syarikat semisalkan ada tiga syarikat atau satu syarikat atau dua syarikat pasti disitu akan tertera kalian akan masuk ke syarikat apa dan syarikatnya itu di Arab Saudi dimana seperti itu teman-teman tinggal lihat aja nanti di PK sebelum teman-teman melakukan penerbangan dan pertanyakan yang lebih penting teman-teman pertanyakan tentang visa yang dipakai untuk berangkat seperti itu ya teman-teman bagaimana sesudahnya ke Arab Saudi dan habis kontrak apakah kepulangan kita mau pakai uang sendiri atau uang PT untuk para calon TKW yang mau pulang sesudahnya kontrak teman-teman kalau tidak kabur atau tidak ilegal di Arab Saudi-nya pasti teman-teman akan mendapat bertanggung jawaban dari pihak syarikat yang ada di Arab Saudi jadi kalau pihak PT ini teman-teman setahu saya sesampainya kalian masuk ke syarikat di Arab Saudi banyak para agent yang ada di Indonesia atau PT-PT tertentu ya yang tidak ikut campur lagi karena itu mungkin sudah ketentuan pihak syarikat yang ada di Arab Saudi seperti itu ya teman-teman akan tetapi dibalik semua itu saya juga kurang mengetahui ya karena saya belum pernah ketemu sama orang syarikat atau semisalkan saya tidak tahu proses di dalam syarikat itu seperti apa dan bagaimana cuman yang saya tahu banyak TKW yang mengeluh tentang begini-begitu dan akhirnya mereka pada kabur seperti itu ya baik mendapatkan majikan atau mendapatkan siksaan di dalam syarikat atau semisalkan banyak majikan yang menolak TKW tersebut karena tidak bisa bekerja apa-apa sesampainya ke Arab Saudi seperti yang video kemarin pentingnya pembelajaran di dalam PT itu jangan sesampainya kita ke Arab Saudi tidak bisa kerja apa-apa jadi jangan berpikir semua TKW itu sesampainya ke Arab Saudi pasti semua bisa kerja tidak semua ya perlu proses panjang makadar itu lebih baiknya para pihak PT atau farajen yang ada di Indonesia melakukan pembelajaran untuk para calon TKI dan TKW yang mau berangkat ke Arab Saudi jadi jangan asal kerja aja ya teman-teman saya kasihan penting untuk bahasa penting untuk mengenal mata uang dari satu real sampai semisalkan seratus real seribu real dua ribu real semisalkan seperti itu wajib teman-teman mengetahui tentang hal yang seperti itu atau semisalkan teman-teman cari bahasa-bahasa Arab di Youtube atau semisalkan di Google teman-teman cari seperti itu ya karena sesampainya ke Arab Saudi kesempatan yang seperti itu susah ya jangankan untuk belajar untuk tidur pun juga kadang menurut saya bikin kasihan kepada TKW banyak para madam yang memperlakukan pekerja kita sampainya ke Arab Saudi tidak mengenal waktu untuk bekerja kadang dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam jam 3 malam saya kasihan sama para TKW pentingnya bahasa seperti itu agar kita bisa melawan pulangan para TKW yang sesampainya ke Arab Saudi masuk syarikat secara resmi dan tidak kabur atau ilegal seperti itu ya teman-teman teman-teman jangan khawatir kalau semisalkan teman-teman masih kerja di syarikat syarikatnya bagus baik dan bertanggung jawab teman-teman pulangnya pun juga akan difasilitasi oleh pihak syarikat seperti tiket kalau semisalkan pas habis kontrak mau pulang atau semisalkan tiket sudah kalian dapat pasti pihak syarikat akan mengantarkan teman-teman untuk menuju bendara dan pulang ke Indonesia seperti itu ya semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rumah-rumah di Arab begini aduh hampir berhimpitan semuanya ah ini panas tuh untuk keringatan begini nah kosong ini guys selamat menikmati selamat menikmati